salam FM lovers ketemu lagi di channel kesayang kita manager virtual kali ini di PSG FM 2021 story versi beta dimana kali ini PSG akan dipertemukan dengan tim league 2 di ajang cop de france melawan Toulouse yang juga tim kuat juga ya tetapi terdegradasi seperti itu oke untuk di beritahu bahwa saya berhasil memulangkan Zlatan Ibrahimovic ya jadi saya merekrut Zlatan Ibrahimovic dan Mosaken saya balikin ke Everton karena apa namanya cuma masukin 2 gol sejauh ini jadi saya kurang puas dan saya merekrut Ibrahimovic dengan harga yang tidak mahal hanya 2,1 juta euro saja kayak gitu dari Milan tentunya pasti kehilangan besar bagi Milan ya yang saat ini sudah berada di posisi kedua entah saya belum tahu dia merekrut siapa sebagai penggantinya tapi ini adalah pembelian yang tepat dan kita lihat juga startnya Ibrahimovic meskipun bukan penyerang terbaik saat ini tetapi bila dibandingkan dengan Icardi justru malah Ibrahimovic startnya lebih bagus ya dan gajinya juga tidak terlalu besar cuma 150 gitu loh bukan pemain yang dengan gaji paling besar dan saya kontrak dengan jangka pendek kayak 2 tahun nah dengan usia 39 40 mungkin musim depan juga sudah saya ingin tapi untuk musim ini penting untuk kita datang di Jelatan nah melawan tim atau Lus yang berada di divisi 2 kemungkinan saya juga akan menggunakan pemain-pemain yang jarang mendapatkan kentul jadi kayak Benoit badi hasil saya turunin terus Jelatan tentunya di depan ya Jelan Draxler ntar dulu dia juga banyak turun sebagai pemain cadangan ya Pablo Sabrarian yang jarang full field Sergio Rico Kehler terus Rafinha Rafinha benar-benar jarang dimainin juga terus Tialo Colin Dugba terus ini dan Farades disini terakhir antara Mbappe atau Neymar tapi saya pilihin by asisten pelatih aja kayak gitu oke ini udah lumayan ya Draxler ternyata gak gak dimasukin sebagai ini gak apa-apa lah dia juga banyak main kok oke kita submit ya tentunya akan menyenangkan apabila Ibrahimovic ini bisa ngegolein gitu karena sebagai pembelian yang berhasil ya dan kenapa saya akhirnya beli Ibrahimovic karena apa namanya disitu disuruh sebagai tim besar ya harus membeli pemain apa namanya dengan reputasi besar kayak gitu saya bingung kan siapa dananya sih besar memang 129 juta euro cuman ya sayang banget kalau buat dibeli-beli pemain sementara saya pengen beli pemain yang statusnya misalnya train up club train and nation jadi biar gak terlalu banyak pemain luar Perancis atau tidak memiliki train up club atau train and nation sehingga nanti pas 3 champion pas daftar susah gitu oke pertama ya Sarabria tadi tendangan pertama offset sepertinya ya kayak gitu jadi saya coba lagi juga apa namanya mau mempulangkan seperti Rabiot gitu di tengah terus atau pemain belakang PSG seperti atau pemain depan seperti Weah yang harusnya bisa didatengin cuman nanti kita bagaimana di penutupan pusat transfer apakah akan merekut pemain lagi atau hanya cukup selatan saja kita juga lihat dulu kemampuan selatan sih di Milan cukup bagus ya 15 kali tampil 10 gol mudah-mudahan bisa berempek ke PSG kayak gitu ya ada padahal ada Icardi ya itu kan ya juga banyak duit PSG bebas-bebas saja beli pemain bagus oke namasku unit 29 tangan dari Toulouse wah bahaya kebobolan dahulu tentunya sayang sekali kalau misalnya kita kalah ya karena kan apa namanya ininya menang apa tujuan akhirnya adalah menjuarai Cop de France tentunya saya coba untuk membangkitkan semangat untuk melakukan demand more kalau misalnya kiranya ada pemain yang tidak terlalu signifikan saya ganti Neymar Parades ya di depan ada Sarabria pemain yang luar biasa sekali meskipun jarang mendapatkan kesempatan bermain bisa mampu mencetak gol seperti itu Parades Dakbah luar biasa sekali right man on the right position Sarabria ya sedang memasukkan menit 15 imbang apakah terjadi gol kedua tanyaan kali ini Rafinha saya coba lagi tukar bullying dengan Rabiot ternyata gak mau Juventus pakai Rafinha Marvinus Drogba ada dialog di sana upan ke depan ada Parades Rafinha langsung ke depan Kehler upan ke Sarabria kembali ke Kehler Rafinha tendang dari tengah tadi maksudnya tapi sayang di block ya babak pertama selesai tentunya apa namanya ya saya suruh untuk agak sedikit lebih kerja keras dan kita lihat startnya ternyata pemain juga lumayan gak terlalu buruk-buruk banget tapi saya coba untuk apa namanya Martinos saya balikan lagi ke tengah defensive infidernya saya coba masukkan Ferati di tengah sini terus kemudian Favu Saber ini bagus datang masih belum menunjukkan eksistensinya saya coba untuk menurunkan ya walaupun dia nge-gollin tapi saya coba untuk apa namanya memperkuat serangan ya Angel Di Maria kita ganti terlalu masukin cuy ayo masukin dong biar keren debut nyetak gol soalnya kalau imbang itu kalau pertandingan ini langsung ada penalti sentara kalau ada penalti keepernya Sergio Rico saya kurang percaya nanti saya masukin kayak lor napas kalau memang dibutuhkan sampai ada penalti gak nge-gollin lagi ya Kehler Marvin Hoss Tavinha Kehler Kehler Terati Selatan Neymar Kehler iya bawa bola iya kembali Selatan tadi sundulan tapi sayang Tavinha Neymar tendang iiii sayang sekali Neymar Neymar saya coba ganti eh Dakhba saya ganti ya cedera Bernard Maniti Wari kok ratingnya jelek banget iya coba ganti deh ini ratingnya jelek banget saya gantikan nafas oh udah gak bisa ya waduh bahaya oh iya udah 3 ya gak bisa ya iya kalau Cuma 3 pemain saja gak kaya yang biasanya P5 di Wigang sama Liga Champion mungkin aturannya belum diubah ya ya Neymar umpan ke selatan nyari saja tadi selatan ayo umpan Neymar belum bisa kita nemuin caranya untuk gol dari corner ya Raffin bawa bola dia terbut koloris depan langsung ada Verratti disana umpan ke paradis Bernard umpan ke Neymar kembali ke Bernard tapi main belakang tolus lumayan bagus dalam mengawal pertahanan Neymar lagi-lagi cobaan kedua di babak kedua ini belum juga mampu mencetak gol bahaya corner kick filmin mubeleh iya tetapi Riko cukup sigap langsung ke depan Riko jangan mulut waktu langsung ke depan ya Mas Hadoh iya bahaya Neymar santai santai ya Allah Neymar nafsu sekali ayo fair up mentalitinya kita uh jadi staking lah udah menit segini yuk Neymar Bernard Bernard kembali ke tengah ada dialog jangan pelan ayo langsung ke depan Bernard di maria tadi shoot parades kehrer offside instruction oke klik 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 akhir Fihmin ayo dong ambil serangan balik ayo ya lalu fair up coba ke depan ferati merkinos ke depan ada di maria umpan ke Neymar latan tadi one on one tapi sayang belum iya Bernard dan yes parades ayo 3 menit lagi gila nih pake apa taktik apa ini parkir bus iya intinya adu penalty dan adu penalty adu yuk adu penalty pemain pertama Toulouse yang mengekskusi bola ayo ayo buktikan mantap luar biasa sekali langsung dibuktikan dengan menepis Neymar gol yes berhasil ayo Rico lagi walaupun start kamu jelek di pertandingan biasa tapi di adu penalty ini harusnya kamu lebih hebat ibrahimovic pemain debutan apakah mampu mencetak gol ya dan seperti biasa ibrahimovic bisa mencetak gol lewat titik penalti meskipun tidak mencetak gol di open play di akte dan gol ya ya gol ferratti pemain asal italia bakal mampu mencetak gol berhasil kalau begini terus sepertinya PSG akan lolos ke babak olson dan yes dua pertandingan satu tendangan lagi bagi PSG untuk bisa lolos siapakah sang eksekutor ya Angel Di Maria pemain yang baru diganti dimasukkan babak kedua langsung dan gol berhasil yes lolos meskipun agak malu-maluin karena menangnya imbang kayak gitu tapi gak apa-apa startnya Neymar Herna Ferrati Bagus ya gak apa-apa oke ya dan dengan kemenangan ini membuat PSG lolos ke babak selanjutnya dan akan bertemu dengan Ken di babak quarter final Ken adalah tim league 2 lagi jadi lawannya udah gampang-gampang banget tapi gampangnya itu yang justru kok gak gampang malah susah kayak gitu oke jadi Jelatan belum bisa mencetak goal sayang sekali hanya penalti tadi tapi gak apa-apa mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya Jelatan bisa apa namanya mempengaruhi kinerja tim yang sebenarnya apa namanya sudah baik kayak gitu hanya ingin lebih baik lagi oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like dan kalau yang belum subscribe silahkan subscribe dan nantikan video-video berikutnya ada terima kasih